Hai bismillahirrahmanirrahim baik kita lanjutkan serial kajian filsafat kita kali ini kita akan melihat keadilan dalam perspektif para filosof muslim banyak pendapat para filosof muslim tentang keadilan kita akan coba membaca beberapa pandangan dari para filosof muslim tersebut pertama soalnya Al-Faro yang lahir pada tahun 872 Masehi dan wafat 950 Masehi Al-Faro menyatakan bahwa keadilan adalah satu prinsip utama dalam negara ideal Al-Madinatul Fadilah ada sebuah buku ditulis oleh Al-Faro di situ ia mengungkapkan bahwa prinsip negara utama itu adalah keadilan dan menurut Al-Faro di keadilan didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat sehingga setiap seorang dapat memperoleh haknya dengan adil jadi keadilan dalam adalah prinsip utama yang kedua kita lihat pandangan Ibn Rus filsuf abad ke-11 atau di barat dikenal sebagai Ibrus ia memandang bahwa keadilan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat jadi Ibn Rus memandang bahwa keadilan itu kunci miftah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat menurutnya keadilan diperoleh melalui pengakuan akan kestaraan hak semua manusia baik laki-laki maupun perempuan dan bahwa hukum harus diterapkan secara adil bagi semua orang inilah landasan dalam equality before the law semua orang sama kedudukannya di dalam hukum dan keadilanlah yang menjadi kunci kehidupan lalu selanjutnya kita lihat Al-Ghazali Al-Ghazali sebelum Ibn Rus sekitar setengah abad sebelum Ibn Rus pada abad ke-10 Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi nah Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip utama dari hukum Islam dia menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penerapan hukum yang adil dan konsisten ini hukum keadilan hanya bisa dicapai ketika hukum itu berjalan secara adil dan konsisten menurut Al-Ghazali keadilan juga melibatkan perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa pantan guna dalam penegakan keadilan orang tidak boleh dipandang berdasarkan status agama ras ataupun sosial selanjutnya Ibn Khaldun saya kira di abad ke-13 menyatakan bahwa keadilan adalah kunci dari kemakmuran suatu negara tidak berbeda dengan pandangan Ibn Rus Ibn Khaldun mengatakan kunci kemakmuran suatu negara adalah keadilan menurutnya keadilan tidak hanya harus diterapkan pada tingkat individu tetapi harus diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok terkentu equality fairness seperti John Roll yang kemarin kita sudah bahas dalam keadilan dan perspektif para filsuf Barat dan terakhir saya ingin kutipkan dari Mutahari Murtadok Mutahari beliau wafat pada 1979 salah satu tokoh utama di dalam revolusi Islam Iran yang juga seorang filsuf Mutahari menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dari agama Islam agama Islam itu didekatkan atas dasar keadilan semua orang harus diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum menurutnya keadilan juga melibatkan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup nah itulah beberapa pandangan para filsuf Islam tentang keadilan nah sebagai kesimpulannya para filsuf Muslim memandang bahwa keadilan adalah prinsip utama dari hukum Islam dan keadilan harus diterapkan secara adil bagi semua orang tanpa pandang bunuh apapun status agama status sosial ataupun latar belakang kesukuan nah terakhir saya ingin melihat satu pandangan keadilan dari Mula Sadra apa kata Mula Sadra tentang keadilan Mula Sadra adalah filsuf abad ke-15 16 dia wafat pada 1640 Masihi adalah seorang filsuf Muslim terkenal dari Persia yang memiliki pandangan yang unik tentang keadilan oleh karena itu saya kutipkan disini jadi menurut Sadra keadilan merupakan salah satu dari empat prinsip dasar dalam filsafat Islam jadi filsafat Islam memiliki empat prinsip dasar yang pertama adalah kebenaran yang kedua adalah kebijaksanaan yang ketiga adalah kemurahan hati dan keempat adalah keadilan inilah prinsip-prinsip dasar filsafat Islam filsafat Islam yang pertama kebenaran kebijaksanaan kemurahan hati keadilan menurut Mula Sadra keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran tanpa keadilan Sadra mengumumkakan bahwa keadilan tidak hanya melibatkan pemberian hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya tetapi juga melibatkan pemberian perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa pandang bulu selain itu ia berpendapat bahwa keadilan juga melibatkan memperbaiki ketidakadilan dan mengatasi ketimpangan nah menurut Sadra keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui hukum dan peraturan tetapi juga melalui kesadalan moral dan spiritual yang mendalam di dalam diri manusia Sadra berpendapat bahwa manusia harus memiliki kepekaan moral yang tinggi dan mampu menempatkan diri pada posisi lain dalam mengambil keputusan yang adil dalam pandangan filsafatnya Sadra mengemukakan bahwa keadilan juga terkait dengan konsep Tauhid yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Tuhan yang menurut Sadra Tuhan adalah sumber segala keadilan dan manusia harus mengikuti keadilan tersebut untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan jadi wujud solatul wujud keadilan adalah sumber wujud itu dan manusia harus mengikuti keadilan tersebut untuk mencapai keselamatan dan kesempurnaan melalui apa? melalui gerakan menyempurnakan diri Al-haraka Al-Jahari dan kesimpulannya Mula Sadra memandang keadilan sebagai prinsip dalam filsafat yang sangat penting bagi kehidupan manusia ia menyatakan bahwa keadilan melibatkan pemberian hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya serta perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa pandang bulus memperbaiki ketidakadilan dan kesadaran moral yang tinggi di dalam diri manusia itulah sekilas pandangan para filosof muslim tentang keadilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati